Let's start with number one. Untuk soal nomor satu ini, perhatikan bagian kosongnya, lalu perhatikan apa yang ada sebelum dan setelah bagian kosong ini. Di sebelumnya ada upright of clients. Ini adalah subjek kalimat, namun subjeknya bukanlah kata setelah of atau kata setelah preposition. Kata sebelum preposition itu adalah subjek kalimat ini, upright. Lalu kita coba temukan verb untuk upright ini. Kalau kita lihat setelahnya, up to 40 lines including, including di sini bukanlah verb untuk upright. Karena including ini adalah reduce clause dari which includes. Which dihilangkan, includes berubah menjadi including. Nah, dapat disimpulkan bahwa kalimat ini tidak memiliki verb. Ayo kita coba temukan verb untuk upright. Jawabannya adalah A. Karena A memiliki struktur yang benar, setelah model verbs, itu harus muncul base verb. Sedangkan untuk pilihan jawaban lainnya, it contains itu adalah subject verb. Contain adalah verb untuk plural subject. Lalu containing, bukanlah verb untuk struktur yang benar untuk kalimat nomor satu ini. Oleh karena itu, jawabannya adalah A. Let's go to number two. Kita lihat bagian kosongnya, lalu kita lihat apa yang ada sebelum bagian kosong ini. While in the reality, alpha century is a triple star. Ini adalah clause, while adalah connector. Lalu alpha century adalah subject, is adalah verb. Nah, kalau kita sudah menemukan connector, subject, dan verb, kita harus menemukan subject verb. Nah, apakah ada subject verb di kalimat ini? Kita lihat apa yang ada setelahnya. To the naked eye to be single. Nah, di sini tidak ada subject verb. Langsung saja kita coba temukan subject verb pada pilihan jawabannya. Dan hanya pilihan A yang berada dalam struktur subject verb. Let's go to number three. Kita lihat bagian kosongnya. Kita lihat sebelumnya. Akan ada subject. Kita coba lihat bagian setelahnya. Ada are used, yaitu verb. Ini merupakan verb untuk subject kalimat tersebut. Nah, lalu, apa yang perlu kita cari di soal ini? Nah, salah satu tipsnya adalah, apabila kamu menemukan penggunaan koma yang mengupload beberapa kata, maka bisa dipastikan bahwa ini adalah soal tentang appositif. Pilihlah saja kumpulan kata yang ada pada pilihan jawabannya. Pilihan kata yang dipilih, itu tidak boleh memiliki verb. Oleh karena itu, coret dulu pilihan jawaban yang memiliki verb. Part, being, dan is. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. A positif ini fungsinya adalah untuk menerangkan subjek kalimat. Video ini disponsori oleh Teach Mint. Teach Mint adalah jawaban untuk bapak ibu pendidik semua yang kebingungan menyediakan kelas online. Dengan Teach Mint, bapak ibu bisa menyediakan pembelajaran jarak jauh atau kelas online secara live dengan jumlah murid yang tidak terbatas dan jam yang tidak terbatas juga. Terdapat berbagai fitur yang bisa membantu bapak ibu semua dalam mengajar. Salah satunya adalah papan tulis kosong ini yang bisa bapak ibu gunakan untuk memberikan materi secara interaktif dan sederhana. Nah, salah satu fitur yang paling menarik yang bisa membantu bapak ibu pendidik semua adalah fitur MCQ Test Creation. Dengan fitur ini, bapak ibu bisa memilih berapa jumlah pertanyaan dan nilai perjawaban benar yang bapak ibu inginkan. Setelah itu, silakan tambahkan lembar pertanyaan dengan gambar, PDF, atau mengambilnya secara langsung dengan kamera. Di sini, saya telah mengambil screenshot dari materi soal yang ingin saya ujikan, lalu mengunggahnya ke aplikasi Teach Mint. Lalu, tentukan jawaban benar untuk soal yang akan diberikan. Setelah itu, silakan tentukan topik, deskripsi, durasi tes, tanggal tes, dan poin-poin lainnya. Dan tes pun telah siap untuk diberikan kepada para peserta didik. Fitur lainnya yang tidak kalah menarik adalah fitur rekam, di mana para peserta didik bisa menonton kembali rekaman pembelajaran, dan juga fitur polling di mana bapak ibu pendidik semua bisa memberikan polling yang interaktif dan menyenangkan. Aplikasi Teach Mint ini bisa bapak ibu pendidik semua coba dan gunakan secara gratis. Ya, betul, gratis. Silakan download aplikasinya pada link yang sudah tersedia di kolom deskripsi video ini. Let's go to number four. Kita lihat bagian kosongnya. Kita lihat sebelumnya dulu. Ternyata sebelumnya ada each object yang merupakan subjek kalimatnya. Kita lihat bagian setelah. Jupiter's magnetic field is delarge with electrical charges. Is delarge adalah verb. Dan di sini kita sudah menemukan subjek dan verb. Nah, coba kita temukan apakah ada connector subjek dan verb. Ternyata di kalimat ini yang tidak muncul atau yang hilang adalah connector subjek verb. Nah, terdapat berbagai variasi soal yang menanyakan tentang connector subjek verb atau tentang dependent clause. Apabila kamu menemukan pilihan jawabannya seluruhnya mayoritas tentang verbs, maka pilihannya dua. Temukan apakah ada past participle atau temukan apakah ada verb ink. Nah, di sini yang kita temukan ternyata verb ink. Kenapa kita memilih di antara dua pilihan jawaban ini? Karena connector subjek verb atau dependent clause ini berbentuk reduce clause. Entering awal mulanya berasal dari klausa which enters. Which adalah connector yang berfungsi juga sebagai conjunction, lalu enters adalah base verb atau infinitive. Dalam reduce clause which dihilangkan, enters berubah menjadi entering. Let's go to number five. Kita lihat bagian kosongnya. Kita lihat dulu apa yang ada sebelumnya. At the end of 19th century, ini hanya keterangan waktu saja, atau adverb. Alfred Briney itu adalah subject. Develop adalah verb. Kita sudah menemukan subject verb. Kita coba lihat apa yang ada setelah bagian kosong ini. Serve adalah verb as the basis of modern IQ test. Nah, di sini kita sudah menemukan subject verb dan verb. Nah, apa yang perlu kita temukan? Yang perlu kita temukan adalah connector atau conjunction dan subject. Langsung saja pilih jawaban yang merupakan connector dan subject, yaitu date. Let's go to number six. Untuk number six ini, bagian kosongnya berada di awal kalimat, lalu kita lihat bahwa will be carried, itu adalah verb. Lalu kita menemukan kembali, verb has not yet been announced. Nah, apabila kamu menemukan pola kalimat di mana hanya ada dua verb, temukan terlebih dahulu connector atau conjunction dan subject. Di pilihan jawaban ini, terdapat what yang merupakan connector yang berfungsi juga sebagai subject. Sedangkan when dan that tidak memiliki fungsi yang sama. Dan it itu adalah pronoun. Nah, lalu dimanakah subject untuk verb ini? Ini adalah bentuk noun clause. Di mana satu klausa itu bisa berfungsi sebagai subject atau object. Untuk kalimat ini, klausa what will be carried, itu adalah subject untuk verb has not yet been announced. Let's go to number seven. A is trying. B dan verb ing. Struktur verbnya sudah betul, kita simpan terlebih dahulu. To determine, to, dengan infinitif, sudah betul. Untuk C is, kita lihat if there is a relationship. Pola untuk penggunaan there adalah there plus verb plus subject. Jadi, ini adalah pola inverted. Subjectnya adalah relationship, maka sudah betul verbnya adalah is. Between saccharine and cancer, bentuknya betul, keduanya adalah noun. Nah, berarti yang patut dicurigai adalah is trying. Apakah is di sini agree atau sejalan dengan subjeknya? Ternyata subjeknya itu adalah scientist. Scientist berbentuk plural. Nah, seharusnya bukan is, tapi seharusnya adalah art. Jadi, jawabannya adalah art. Let's go to number eight. Well composed, kita lihat. Dia adalah adjektif yang menjelaskan opera. Jadi, sudah benar. Achieve, itu adalah verb. Dimana subjeknya adalah opera. Opera itu berbentuk atau jumlahnya singular. Berarti sudah betul. By focusing, apabila kita menemukan preposition, lalu menggunakan verb setelahnya, maka selain to, verb yang lainnya harus memakai ing. Namun apabila prepositionnya to, maka verbnya harus infinitif, sebagai contoh, menjadi to focus. Berarti C sudah benar, maka jawabannya adalah B. Kenapa? Karena ketika kita lihat visual dan emotional, itu bentuknya adjektif, berarti kata-kata lainnya pun, atau kata setelah N pun, itu harus berbentuk adjektif. Philosophy itu adalah noun, sedangkan bentuk adjektifnya adalah philosophical. Masuk untuk nomor 9. The largest, bentuknya betul. Untuk superlatif, kita menggunakan D, dan untuk kata dengan satu suku kata, itu menambahkan EST. R, kita lihat, apabila ada verb, kita coba tentukan dulu subjeknya. Subjeknya adalah tree. Tree ini adalah subjek untuk jumlah yang singular. Jadi seharusnya bukan R, tapi IS. Jadi jawabannya adalah B. Sedangkan yang lainnya, reputed, itu betul. Ini adalah past participle. Karena sebelumnya ada B, maka ini adalah kalimat pasif. Living thing, sudah betul, karena living adalah predikatif adjektif, yang menjelaskan noun thing. Let's go to number 10. Several alternatives, sudah betul. Form, form adalah noun. Nah, di sini kita tidak bisa mengetahui jumlah dari form ini, apakah singular atau plural. Jadi jawabannya adalah B, karena form ini harus ditambahkan S, karena seharusnya bentuknya plural. Seperti itu. Which, sudah betul. Ini adalah connector yang berfungsi sebagai subjek. Are produced, produced adalah past participle, sudah betul, karena bentuk kalimatnya bentuk kalimat pasif, dengan B plus past participle. By mutations, sudah betul, karena by adalah preposition, setelahnya ada noun mutations. Kamu bisa cek video ini untuk berlatih menjawab secara lengkap 40 soal TOEFL structure. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax